Oh ya yang pertama kita punya tiga bagian di sini ada email kemudian nanti ada link ini bagian kedua kemudian yang bagian ketiga itu semak ya kita semakan dalam sebuah halaman situs kita jadi kita coba lihat dulu yang pertama kalau misalnya kita pilih dikirim ini maka kita perlu masukkan email disini kita tuliskan emailnya ini alamatnya di sini alamat emailnya nah tapi kita enggak perlu yang ini karena nantinya kita hanya perlu mengirimkan jari apa linknya saja ya jadi kita perlu yang di tengah ini saja kita pilih yang di tengah ini sekarang nah langsung udah muncul tautannya di sini ya jadi tautannya sudah muncul di bagian bawah ini cukup panjang kalau mau diperpendek juga bisa kita tinggal centang di sini di kota ini kita centang jadi kita centang di kota ini maka akan terlihat lebih sederhana tadinya kan agak panjang Nah jadi yang penting itu adalah link yang ini perlu kita kirimkan ke siswa jadi sekarang kita cukup salin salin saja linknya salin nah di salin ke papan ketik ya Nah selanjutnya kita tinggal buka catatan atau halaman apapun tempat kita bisa mencatat misalnya tadi kita buka di nama absen ini saya coba masukkan disini dulu supaya nanti kalau misalnya saya bisa kirim ke grup WA atau kemana-mana disek dan lihat lagi di sini jadi ini linknya jadi itu saja dulu kita coba praktek dulu sama-sama ya selamat menikmati